kalau datang kerumahnya si Adlin kakakak Rizky bilang si Kendang lu kan dari Indonesia asli Indonesia kalau lu Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin menarik saja apalagi saat ini Bilar sudah berubah 80 derajat hal apakah yang menjadikan Bilar sebelum pop akademi malam ini tiba-tiba berubah 180 derajat pengakuannya sebelum dia menjadi presenter dan sebelum ia bertemu pingkan mambo di malam hari ini merubah suasana dan pemikiran Bilar selama ini yang terpatri dan selalu ia sampaikan di depan publik hal yang cukup menarik dan kita tahu itu sebelum dia menjadi pembawa acara di pentas pop akademi indusia gue kan gak bisa nyanyi dangdut ya kan tapi gue pilih penyanyi dangdut ya lah dulu kalian masih ingatkan ketika baru selesainya acara one man show dan pengakuan Bilar ketika masih ditanya ditanya oleh para temannya atau infotainment lain ia mengungkapkan bahwa ketika ditanya untuk memilih pemain senetron atau penyanyi dangdut dan itu pun dilakukan saat di podcast salah satu youtuber terkenal Indonesia yang mana ataupun mengungkapkan bahwa ia lebih memilih pemain senetron daripada penyanyi dangdut tapi nyatanya hal itu kini sudah berubah 180 derajat kalian sudah dengarkan barusan bahwa gini Bilar sudah mantap lebih memilih penyanyi dangdut karena ya dangdut alibinya adalah dari Indonesia ya cikal bakal dan cinta tanah air sepertinya apa karena dia sudah bener-bener jatuh hati sudah bener-bener kasmaran tingkat dewa pada sosok Lestiki Jorah yang telah merubah mindset-nya merubah pikirannya selama ini yang lebih memilih pemain senetron tetapi kini telah berubah lebih memilih penyanyi dangdut benarkah cinta itu semakin dalam hadir dan menemani bilar setiap saat tentu kalian semua pada bapak dan bertanya bagaimana tetapi bukti dari apa yang telah Mimin sampaikan duplikan video dan juga dari analisa kita tahu bahwa bilar hari demi hari sudah semakin lekat dalam dirinya bahwa dangdut telah menyatu dalam hatinya seperti Lesti sudah menyatu dalam perasaannya tak ada yang bisa menggantikan hanya Lesti seorang belahan jiwanya tentu saja semua itu menandakan bahwa memang Lesti telah menjadi virus di dalam kehidupan bilar dan menjadikan bilar sekarang berubah 180 derajat menjadi sosok laki-laki yang sudah siap untuk menikah 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 di tahun depan dan segala yang ia impikan termasuk punya rumah di tahun ini telah dijabat oleh yang maha kuasa tinggal keinginannya menikah di tahun depan apalagi Restu Sang Ibunda sangat besar sekali sangat mendukung putranya untuk bisa bersandi dengan sosok penyanyi dan depan impiannya yakni Lesti Kijora ya tentu saja karena Lesti memang adalah wanita yang tepat dan pantas untuk mendampingi kehidupan bilar mendatang itu saja doa yang terbaik untuk keduanya semoga dilangkinkan dilancarkan dimudahkan rezeki dan juga dimudahkan jodoh dan nantinya juga menjadi keluarga Sakinah Mawad dan semoga berjodoh selamanya hingga ajal memisahkan jangan lupa bagi kalian yang masih baru nongol di channel ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar cepat kalian dapatkan update-nya setiap saat terima kasih telah menonton yuk bye bye